Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irma Suryani dari kelas 11 MIPA 1 Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai hidrolisis garam Ada pun alat pembahan Ada ekstrak dua naga, air, cuka, garam, soda kue, sendok, dan siap ikan Langkah selanjutnya Selanjutnya saya akan memasukkan air sebanyak 50 ml ke dalam larutan Kemudian kita aduk hingga merata Selanjutnya saya akan memasukkan ekstrak buah naga ke dalam larutan Inilah hasilnya Bisa dilihat Larutan soda kue lebih pekat daripada ekstrak buah naga Pada larutan cuka, warna yang dihasilkan lebih gelap dari ekstrak buah naga Dan pada larutan garam, tidak mengalami perubahan sama sekali Pada larutan garam NACL setelah dicampurkan dengan indikator ekstrak buah naga Tidak terjadi perubahan warna karena larutan garam bersifat netra atau reaksi tidak terjadi hidrostatis Pada larutan cuka, setelah dicampurkan indikator ekstrak buah naga Warnanya menjadi sedikit lebih gelap Karena larutan cuka bersifat asam dan terhidrostatik Sedangkan pada larutan soda kue NACO3 setelah dicampurkan indikator ekstrak buah naga Warnanya akan menjadi sedikit lebih pekat atau gelap Karena larutan soda kue bersifat basah dan terhidrostatik sebagian Sekian video praktikum dari saya Lebih kurangnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh